Deniz Karista lelang cincin berlian pemberian JK yang ternyata palsu. Harga dibuka mulai Rp50.000. Deniz Karista akhirnya memutuskan melelang cincin lamaran pemberian dari mantan kekasihnya JK. Keputusan ini ia ambil usai mengetahui cincin berlian itu ternyata palsu dan tak bisa digunakan untuk membayar biaya persalinan BBDC beberapa waktu lalu. Melalui akun Instagramnya, Deniz Karista menjelaskan bila ia telah menunjukkan bukti berupa sertifikat yang menunjukkan cincin tersebut palsu. Padahal cincin itu sempat disebut-sebut merupakan pemberian turun-temurun dari Ibunda JK. Tak ingin kecewa sendirian, Deniz Karista pun berencana melelang cincin tersebut kepada pengikutnya di Instagram. Harga yang ditawarkan pun bikin geleng-geleng lantaran dimulai dari Rp50.000. Siapapun yang memberikan tawaran paling tinggi akan mendapatkan cincin tersebut. Rencananya uang yang diterima akan digunakan untuk membayar keperluan BBDC dan juga dirinya. Nah sekarang biar cincin ini berguna buat bayar keperluan baby. Mendingan gue lelang ya guys ya. Gue lelang cincin lamaran dari beruang ya guys untuk bayar keperluan bayi dan kebutuhan hidup lain. Gue lelang mulai dari Rp50.000. Ucap Deniz Karista santai. Deniz Karista juga menyebut bila pemenang lelang akan mendapat bingkisan lain berupa foto JK yang telah mengecewakannya. Pembeli dapat foto berukuran jumbo muka Juan Wibowo alias beruang alias si pelit alias si palsu alias jidata bajakan alias JK. Tulisnya sebagai keterangan. Tak berhenti sampai di situ. Deniz Karista juga mengaitkan cincin palsu ini dengan pekerjaan JK sebagai seorang pengusaha. Ia menuding data yang dijual mantan kekasihnya merupakan barang palsu seperti cincin yang diterimanya. Cincinnya yang dikasih ke gue palsu jangan-jangan database yang dijual juga palsu. Patusan aja customer pada kabur. Tambah Deniz Karista. Lebih lanjut unggahan ini pun mencuri perhatian publik dan menuai beragam komentar dari warganet. Tak sedikit yang justru turut meledek lelang cincin Deniz Karista ini. Aide Lunmai pengacara Razman mengakak melihat yang terjadi dalam hidupnya sekarang. Tulis seorang warganet. Kalau palsu ngapain dilelang siapa yang mau cibir warganet lain. Masih aja bahas cincin yang jelas-jelas palsu itu. Kalau sudah tau palsu ya buang. Saking nggak ada bahan konten lagi bilang aja masih cintai. Komentar salah satu warganet. Lu gampang banget dibohongin sinis katanya olang kaya. Seloroh warganet yang berbeda. Terima kasih telah menonton!